Agustus merupakan bulan penuh sejarah bagi bangsa Indonesia Pada bulan inilah, kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 Ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insulur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat Perungusan teks proklamasi ini disusun pada 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Muda Tadoshimaida Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang di Jakarta Inilah film pendek perungusan naskah proklamasi dari kami Bagaimana kita menjarakkan ases proklamasi kemerdekaan kita? Jepang akan mengusungkan kita, apalagi sekarang biaya tahu Mereka kita menjelaskan proklamasi ini Saya punya ide, kita akan perindah rumah penghubung Angkatan Jepang Laksamana Muda Baiklah Kita akan termenang malam ini Bagaimana kita menjelaskan proklamasi ini? Ya, Dari, kami menjelaskan proklamasi ini Dan saya menjelaskan proklamasi ini Maaf penggambuhan dampal-malam begini Kami sebut tempat untuk membicarakan naskah proklamasi yang akan dilakukan esok hari Dari, kita akan menjelaskan peringkatan ini Kalau begitu, silakan masuk Terima kasih, Boy Terima kasih, Boy Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo Mendiskusikan perumusan naskah proklamasi di ruang makan rumah Laksamana Muda Insinyur Soekarno selalu menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan Indonesia Menurut saya, Teg proklamasi jangan ditatangani oleh PPKI Karena PPKI buatan sebab Jika naskahnya juta menutangani oleh hati-hati-hati saat ini Seperti Amerika yang menarangani cek kerasi mereka Jangan, kita tidak boleh berdiri bangsa lain Kita harus berbeda dari bangsa lain, Boy Adakah dari kalian itu punya pendapat untuk menjelaskan masalah ini? Karena semua ini atas berkatnya di Indonesia Maka sebaiknya kita tesnamakan bangsa Indonesia Sudah bagus, bagaimana hadirin? Sapsul Siap programasi ini Siap dengan senang hati, Boy Mesin ketik? Oh, ada Mari ikut sayang Sepertinya jalan yang digunakan dalam kata tempoh ini Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sudah tinggi Terima kasih Baru Gusti Allah yang sudah berikan kita jalan Untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita Apakah kalian sudah bercanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Masalah perpacara bendera adalah diiringi lagu Indonesia Raya Karya Buru Suproman Kita belum mempunyai bendera, atas bagaimana? Ya ampun, lupa-lupa Bagaimana kalau Ibu saja yang menjelaskan bendera-nya? Aku tidak menyangkai, Pak, yang ada saja yang kain merah di putih Aku tidak apa-apa Tentu saja, kalau begitu, kuatlah bendera jangan sesedah Baiklah, bagaimana kita nampakkan bendera-nya sangsa kamerah putih Baiklah, kita nampak bendera-nya sangsa kamerah putih Sampai akhirnya tutup mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!